Hai teman-teman, hari ini aku bikin chiffon cake Ini lembut Nah pertama kita siapkan bahannya Aku pakai pasta pandan merek Tovico Kemudian aku pakai 2 mixer Udah aku pisahin putih telur dengan kuning telurnya Nah yang ini aku bikin 2 resep Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya resepnya Ini 8 biji kuning telur Ditambah 40 gram gula pasir Kita mixer hingga lembut Lembutnya tuh seperti ini ya Tuang santan kental 175 ml Kemudian dimixer hingga rata Atau diaduk hingga rata Setelah itu masukkan mie nya 120 ml Ini juga dimixer hingga rata ya Ini aku tadi udah masukin pasta pandan 1 sendok teh Mixer hingga rata atau diaduk hingga rata Nah ini udah rata, udah lembut banget ya ini adonannya Siapkan saringan ya, kita ayak bahan kering Nah ini tepung protein denda 180 gram, 20 gram susu bubuk Jadi totalnya itu 200 gram diaduk perlahan Nah ini udah selesai aku aduk Kemudian kita lanjut ke tahap kedua yaitu mixer putih telur hingga kakung Ini 8 putih telur dan 140 gram gula pasir Oke maaf ya sebelumnya Karena pas mencapurkan putih telur keadonan itu Tidak terrakam Ini langsung ke panggang Dan ini sudah matang Cara keluarin sifon dari loyang itu Tidak perlu pakai pisau Cukup ditekan-tekan aja Sesekali kita hentak-hentakkan loyang Dan pinggiran-pinggiran itu pelan-pelan kita lepaskan dari loyang Sesekali kita dorong dari bawah Supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya ya Setelah itu pelan-pelan kita keluarkan dari loyang Tuh lihat Bagus banget ya Ini tinggal kita keluarkan alas bawahnya Cukup ditekan-tekan aja Seperti ini Tekan perlahan Dan ini sudah lepas dari loyang bawahnya sekarang aku mau polis pakai krim pakai buttercream ini tuh mentega sama butter gula halus di mixer hingga lembut mengembang jadi ini buttercream aku mau polis terus aku taruh seras dan hias sedikit aku cuma punya stok serasnya tidak penuh ya tidak sampai satu bungkus seperti ini akan kurang tapi kalau kurang juga tidak apa-apa ya karena untuk makan sendiri nah ini si kakak juga sibuk bantuin hias kue dia tuh senang banget kalau disuruh bantu bikin kue atau hias kue ini sekarang aku lagi parut keju memanjang nah keju memanjang itu aku taruh di bagian atas jadi itu dia nanti seperti sehelai-helai keju tapi memanjang ini udah selesai kejunya itu seperti ini lanjut aku mau spuit buttercream di atasnya ini aku pakai pasta mocha jadi ini kerennya ada rasa mocha aku hiasnya sederhana aja karena memang tidak terlalu mengerti gimana spuit-spuit itu jadi aku simpel aja sebisanya aja ya selamat menikmati penampakannya seperti ini setelah pinggir-pinggirannya itu di spuit terus aku lanjut mau hias lagi tengahnya itu pakai cream nah ini tuh tidak pakai rasa tapi memang udah berasa udah ada manisnya jadi ini memang warna dasar dari buttercream seperti ini tidak ada penambahan warna ya nah ini setelah di spuit tengahnya memang tidak berwarna itu kalau di kamera itu tidak terlihat ya kemudian aku potong buah strawberry potong slice aja aku hias di atasnya seperti ini ya bebas motornya dimana ini udah selesai udah siap dihiasnya ya bentuknya seperti ini ala kadarnya karena seresnya itu kurang kurang banyak ya ini kekurangan seres jadi tidak rapi put mau coba potong mau lihat dalamnya seperti apa ini itu lembut biar terlihat saat aku memotongnya tuh terlihat bagus ya dalamnya tuh seperti ini matang dengan sempurna batangnya tuh merata seperti ini tampilan akhir dari sifon yang aku buat nanti resepnya aku tulis di kolom deskripsi ini rasanya enak tidak enak tidak kemanisan selamat mencoba selamat menikmati